Intro Horas Salam Reformanda Masihaholongan Selamat pagi Sebelum kita Memulai renungan kita Mari kita setukan hati Kita berdoa Selamat pagi Bapak kami yang di surga Terima kasih untuk istirahat Di malam dan sekarang Kami akan memuji namamu Dan mau mendengarkan Firmanmu biarlah Firmanamu itu bisa menjadi pegangan kami Dalam kehidupan kami Dalam nama Jesus Christus kami berdoa Amin Mari kita bernyanyi Dari buku ND 194 Ayat 2 dan 3 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di tengah-tengah kita Salah satu pesan dari kitab Zevanya Kepada bangsa Israel Adalah keinginan Tuhan Membentuk umat baru Yang hidupnya benar Dan memberi mereka Kemenangan serta Memulihkan dengan kasihnya Allah bersuka cita Karena umatnya dengan Sorak-sorai padahal Umat Tuhan belum layak Mendapatkan kasih seperti itu Mereka gagal Mematuhinya Banyak orang menyembah berhala Raja dan pempara pemimpin Mengikuti tata cara orang asing Dan menyalahgunakan Kekosan mereka Nabi-nabi palsu mengatakan Umat tidak perlu Mengkhawatirkan tuntutan Tuhan Sebab Tuhan tidak peduli Para imam Menajiskan baik Allah Dan memutarbalikan Hukum Taurat Karena itulah Jevanya menyuruh umat Merendahkan diri Taat kepada Tuhan Dan menyembah Allah saja Kalau semua itu dilakukan Mereka masih bisa terhindar Dari hukuman mengerikan Yang akan menghancurkan mereka Kasih Allah akan mengatasi Segala kegagalan mereka Allah akan menyingkirkan Hukuman mereka Dan dia akan bersuka cita Karena mereka Dia akan mengumpulkan umatnya Membawa mereka pulang Dan memulihkan mereka Keberadaan Allah Di tengah bangsa yang hidupnya Tidak benar Dan tidak taat itu Mengembalikan kesadaran kita Bahwa Allah juga ada Di tengah-tengah hidup kita Saat ini Dan di sini Karena itu Bagaimanapun hidup saudara Apapun masalah yang Memobani saudara saat ini Pahami dan sadarilah Kasihnya melingkupi saudara Dan kemenangan akan diberikannya Atas hidup saudara Sehingga saudara bisa Bersorak-sorai Dan dengan demikian Dia pun bersorak-sorai Atas kita Jadi Mari rasakan Keberadaan Tuhan Dalam hidup saudara Dia dekat dengan kita Amin Mari kita bernyanyi Dari buku ND 221 Ayat 1 dan 2 Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Jadilah Jadilah gendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Reformanda Masih haolongan Terima kasih telah menikmati Dan kemuliaan sampai selamat menikmati Dan kemuliaan sampai selamat menikmati Terima kasih telah menikmati